Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunihara Hari ini kita membangun game Sakura ya Sapu, 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 sapu Aku sapu yang sudut-sudut sini aja deh Biasa kan, di bagian sudut-sudut sini jarang dibersihkan Di sini bakal balik banyak debunya Apalagi di dekat kulkas, di samping kulkas, di balik kulkas Kadang-kadang malah ada tikusnya Corok sekali Terus sapu yang sini-sini, sapu lagi, sapu lagi Sapu yang mana ya? Yang ini juga Bersih-bersih, bersih-bersih Si Mio malah tidur dia Kenapa sih aku yang disuruh sapu? Di sebelah sini lagi nih, dekat vas ini Paling banyak, taik-taik cicak, taik tikus Alamak, oh sekali Dan di sini juga, sini juga Mio, pinggir Mio, aku mau sapu Kakak, kalau mau sapu di sebelah sana saja kak Di sini kan bersih Siapa bilang, di sini juga kotor Kamu ini mengganggu saja Lagian, Kak Yuta sapu kok seperti itu kak? Dua tangan dong kak, dua tangan Siapa bilang harus dua tangan? Satu tangan saja aku bisa kok Ini cara nyapu model baru Mio Hah, model baru? Iya Nah, di bawah meja ini juga Aduh, kotor sekali Sapu, sapu, sapu Kakak sapu yang benar ya kak Jangan sapu sebelah sini Ini tempat tidur Mio Ah, gak mau Aku bakal ganggu kamu terus Mio Hmm, sebentar lagi aku sudah mau pergi Si Yuta sudah selesai belum ya? Yuta Oh, Kak Sakura Lihat nih, aku sudah sapu Kak Sakura Kenapa kamu sapu seperti itu Yuta? Dan, kenapa masih kotor? Masa iya sih masih kotor? Aku dari tadi sudah sapu loh Kak Sakura Iya masih kotor Dan kakak sebentar lagi mau pergi Kamu sapu terus sampai kakak pulang ya? Oh, apa? Sapu sampai kakak pulang? Iya, kakak sebentar aja kok Emangnya mau kemana kak? Kakak mau naik kereta api Pokoknya, kamu harus sapu sampai kakak pulang ya? Aku datang, aku datang Tetapi aku mau main Kak Sakura Pokoknya, kamu tunggu aja Kakak gak lama kok Oh, Kak Sakura Sudah mau malam nih Eh, Jelin sama Allah datang Jelin cekalang ada lambut balu Iya, Jelin lambut balu kan kayak halah Iya, mau kacilek kakak otah Kakak otah Wow, Jelin Kakakmu, kamu rambut baru ya Ya, kakak otah cantik gak? Cantik, cantik Tapi kenapa bisa panjang sekali? Itu, itu rambut palsu ya Ini Jelin sambung rambut loh Wah, kakak Zaman sekarang bisa sambung rambut loh kak Oh, bisa ya Wah, keren, keren Aku jadi pengen sambung rambut juga Cantik sekali loh kalian Iya nih Mia juga pengen ubah mode rambut Mode rambut mereka baru tuh Mio Mereka jadi seperti princess-prinches Iya, kak Mio jadi iri sekali Aduh, tanganku pegel sekali nih Sampai kapan aku harus sapu-sapu? Ini semua karena kak Sakura yang hukum Wah, sepertinya sudah malam Mio Wah, lagi sudah gelap Wah, iya kak Sekarang sudah jam 7 Oh, apa? Jam 7 Waduh, kak Sakura katanya tadi kan sebentar aja kan Kenapa dia lama sekali Mio? Kita tungguin aja deh kak Oh, tapi Katanya aku gak boleh berhenti sapu Tangan aku masih harus kayak gini terus Kita juga belum makan nih Mio Tapi Bukannya Tidak ada makanan kak Oh, tidak ada makanan Iya kak Diumat juga tutup Tadi Mio sudah lihat Dan Mio tadi coba pesan grapefruit atau gofood Semuanya malah gak ada kak Oh, ada apa memangnya? Kenapa gak bisa pesan? Tapi ini kak lapar sekali Eh, iya Jeling juga lapar Ayo, ayo Coba kita keluar Mio Kemana kak? Kita coba cari kak Sakura aja deh Hah? Kak Sakura bukannya katanya naik kereta api kak Aku tahu Mio Dia pasti naik kereta api baru Hah? Kereta api baru? Iya Kamu gak tahu ya Mio Ada kereta api yang paling besar di kota Sakura Hah? Paling besar? Iya baru buka Mio Pokoknya di kota Sakura Tempat kereta api itu adalah yang paling besar Dan itu baru Aku mau lihat Aku mau lihat Tapi Kita bukan mau naik kereta api kan kak Kita gak mau kemana-mana kan Soalnya ini kan sudah malam Enggak-enggak Kita cuma mau cari kak Sakura aja kok Soalnya Masa aku nyapu terus Kalau misalnya dia gak pulang sampai pagi Terus aku harus sampai pagi ya Aku gak mau Gelap sekali ya Mio Coba kita turun deh Wah itu dia Kamu udah nampak Mio Wah iya kak Sepertinya tempatnya besar sekali kak Tuh kan aku sudah bilang kan Tempatnya itu besar sekali Dan trennya itu Kereta apinya warna biru muda Wah bagus sekali ya Mio Eh kakak Atam belat Tulun Coba cari lihat Eh becal Bagus ya kereta apinya Halah Yuk kita lihat Oh celin Bilih harap Kalian mau ngapain Eh alam kali ya Celin dari tadi Belum mamang loh Eh camah Alat juga belum mamang Kakak Boleh bagi gak Celin lapar Oh boleh-boleh Tapi tunggu ya Sebentar lagi Belum matang Jangan terlalu dekat Itu panas Oh tidak 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 Ah Aduh Jatuh Ada dua yang jatuh Eh jatuh Mau kena celin Kakak si celin kebawah kak Oh iya Dia kebawah Ayo-ayo kita ikut kebawah Wah celin Ya ampun Lihat itu Payung orang sampai berserakan Dan juga Makanannya jatuh-jatuh kak Iya nih Eh soalnya Celin lapar kakak otak Oh pak kakak kakak Maafkan kami ya kakak kakak Yaudah kalau gitu Kita pergi aja deh Sepertinya Mereka tidak terlalu marah di Mio Hah Yang ini Malah makanannya dibawa semua Hah Gimana sih Oh Ya ini juga Makanannya pada jatuh semua kak Sepertinya Mereka tidak jadi barbecue ya Yaudah deh Kalau gitu Kita sekarang saatnya cari kak Sakura Waduh Besar sekali Kita mau carinya mulai dari mana nih Mio Hmm Kita mulai dari kereta apinya aja deh kak Siapa tahu kak Sakura masih ada di dalam kereta api kak Oh iya Yaudah deh kalau gitu Ayo kita lihat Tapi sepertinya di dalamnya tidak terlalu rame deh Mio Kenapa aku tidak ada nampak orang ya Ada kak Mio ada nampak kak Huh kamu ada nampak ya Ada kak Sepertinya masih ada orang yang di dalam kereta api Oke oke baiklah Emangnya kereta api kalau sudah semalam ini Masih ada yang berangkat ya Ada kak Kadang-kadang orang ada yang tidur di dalam kereta api loh kak Jadinya ketika dia bangun dia sudah sampai tujuan Huh Mio tapi kenapa jalannya terputus ya Apa mungkin kalau dia gerak baru jalannya disambung ya Hmm baiklah Ayo kita masuk Huh disini sempit Mio Emangnya itu ruangan apa kak Apa jangan-jangan itu toilet kak Huh toilet Masa toilet di depan sih Mio Biasanya kan yang sempit itu toilet Oh bukan Mio bukan Sepertinya kita salah deh Mio Itu sepertinya tempat masih inis ya Baiklah kalau gitu kita coba cari lagi Oh iya ada orang Oh kakak ada nampak kak Sakura gak Aku tidak kenal Huh tidak kenal ya Aku juga tak kenal sama kakak-kakak ini sih Sepertinya mereka bukan orang di kereta Sakura Totalnya ada empat orang Baiklah yuk kita coba lihat lagi Mio Wow sebelah sini Ini sepertinya kita harus berdiri nih Mio Gak dikasih tempat duduk Berarti disini lesehan ya kak Oh lesehan Maksud bu pake tikar Mio Kamu ini lucu sekali Mio Dan disini Sini juga gak ada kursinya Mio Wah iya kak Sepertinya kita memang harus duduk di lantai Kalau mau ikut disini kak Iya nih Kalau kita tidak kedapatan kursi Terpaksa kita harus lesehan nih Tapi Mio Bisa sampai tidur-tiduran juga loh Mio Oh iya juga ya kak Jadinya bisa bawa bantal Tapi kan bukan kita yang mau pergi Mio Misi kita adalah Mencari kak Sakura Supaya aku tidak disuruh sapu-sapu terus Kakak sapu yang disini aja kak Oh emangnya aku OB Gak mau Mio gak mau Ayo kita cari Wow Tinggi sekali ya tempatnya Hah Ini dia lantai duanya Wah bisa lihat pemandangan laut dari sekitar sini Keren-keren Dan Hah Kenapa gak ada apa-apa Mio Masa iya sih kak Iya Dan ini Ini kan untuk turun kan Kakak ada ruangan itu kak ada ruangan Hah Dimana Mio Itu loh di sebelah kanan kakak Oh disini Disini juga untuk lift ke bawah Mio Oh masukku eskalator Mana yang kamu maksud Oh ini Iya ini ruangan Oh Oh Ada lubang Aku malah jatuh di atas kereta apinya Mio Aku juga Aku juga Wah Kalian juga ada di atas ya Dan disitu Ada bibihara juga Iya Yuta Ayo kita pergi Kita pergi Ah Kita bukan mau pergi jalan-jalan nih Tapi Kita kan mau cari kak Sakura Tapi kak Sakura ini gak kelihatan Mungkin dia di atas Iya Iya juga sih Soalnya aku belum lihat ke atas nih Aku harus naik ulang lagi Mio Mio Ayo beruang naik Mio Iya iya kak Sepertinya Mio terbalik deh Harusnya kita naik dari sebelah sini kan Iya kita naik sebelah sini Tapi kamu sudah temukan kak Sakura belum Di bawah sih Tidak kelihatan Mungkin dia di atas deh kak Kakak yakin kak Ini tempatnya Aku yakin sekali Soalnya tadi dia udah bilang Kalau dia bakal ke kereta api Mio Lagian kereta api yang lain kan jauh dari sini Ini yang terdekat Gimana gimana Luas sekali kan Iya kak Oh ini dia Ruangannya tadi Aku tadi malah jatuh disini Waduh ada lubang tuh Harus hati-hati Harus ditutup tuh lubangnya Baiklah Wow Sebelah situ Ada tempat untuk Masuk Mio Wah iya kak Seperti untuk Tap-tap Pakai kartu itu kan kak Iya tapi aku gak ada Tap-tap kartunya Mio Tapi sepertinya Kita boleh lewat deh Mio Masa iya sih kak Iya gak ada penghalangnya Tuh kan Bisa-bisa Horeh Dan disini ada Oh ATM Untuk ambil uang Ambil uang Iya untuk ambil uang Kalau ada uangnya Kalau gak ada uangnya sih Tetap-tap bisa diambil Aku tidak ada uang Sama kita Soalnya Aku boros nih Suka beli-beli barang Lain kali aku bakal nabung lebih banyak lagi deh Dan disebelah sini Oh Sini ATM juga Sepertinya bank yang berbeda deh Dan juga untuk beli karcis Beli tiketnya Baiklah disini Disini tempat untuk tunggu-tunggu ya Ayo-ayo kita kesini Wow Luas sekali disini Wah iya kak Kita disini bisa main bola Coba-coba lihat sebelah sini Oh ini Ini seperti eskalator Tapi ini lurus Nah seperti ini nih Jadinya Kita tidak perlu jalan Tapi dia bisa jalan sendiri Tinggal bawa koper Mio Wah iya kak Jadinya gak perlu capek jalan ya kak Iya Ini paling keren nih Yuk Kita sudah sampai Kakak Ayo kita balik lagi kak Oke oke Baiklah kita coba balik lagi ya Sebelah sini Yeay Tapi kita gak ada bawa barang bawaan sih Mio Kalau di luar negeri Banyak eskalator seperti ini kan Mio Iya kak Mio tahu Di airport atau bandara Banyak seperti ini kak Iya Tapi ini kereta api Keren sekali ya Baiklah sekarang Ayo kita kesana Waduh Sebelah sini kenapa gak dikasih ya Soalnya ini kan panjang juga Mio Iya kak Kakak itu apa kak Mana Mio mana Itu loh kakak cepat lurus lagi kak Oh ini ya Oh Sepertinya Ini tanggal untuk turun nih Mio Aku gak mau turun dulu Kak Sakura Kak Sakura Kak Sakura dimana kak Sakura Kak Sakura Ayo cepat pulang Oh ada piano juga nih Dan di sebelah sini Oh ini Ini lift Mio Tapi Kenapa bolong Bisa jatuh Bisa jatuh Iya bahaya Kita kok bisa dekat-dekat Wow Di sini ada restoran Ada kafenya Wow Jadinya kita bisa menunggu Sambil santai-santai Untuk menikmati pantai Mio Kira-kira ada menu apa nih Aku sudah lapar sekali Mio Mio Ayo cepat pesan makanannya Mio Aku lapar nih Ada-ada menunya gak Apa itu apa itu Apa kak Tadi sepertinya aku melihat ada sesuatu Benda-benda besar yang berwarna hitam Hah Benda besar Iya tadi Seperti raksasa Mio Hah Masa iya sih kak Kamu emangnya gak ada lihat Atong Kamu ada lihat gak Aku tidak lihat Tidak lihat Iya kak Mio juga gak lihat Aduh Apa-apa mungkin aku salah lihat Tapi gak mungkin Itu besar sekali loh Dan tiba-tiba Itu hilang Dimana kak dimana Sebelah kanan kamu Mio Aku tidak lihat Oh Kamu pasti karena pakai kacamata hitam Makanya yang hitam-hitam Kamu tidak lihat Atom Kamu cepat lepasin kacamata itu Tidak mau Nanti aku tidak ganteng Oh Emangnya kalau pakai itu bisa ganteng Oh Lihat tuh di atas Mio Apa kak Itu ada si Atom Ngapain sih Dia di atas Tinggi sekali dia sampai sana Mungkin dia cari kak Sakura Waduh Dia sampai ke atas situ Oh tapi Aku lebih penasaran Sama benda hitam yang besar tadi Ayo-ayo ikut aku Nah Ayo kita turun sekarang Kemana kak Aku mau lihat Oh Mimimio Kakak ke kereta apinya Iya Kereta apinya hilang Kok bisa hilang sih Mio Kakak tapi kenapa kita kaget kak Mungkin kereta apinya kan Udah pergi Oh Iya juga ya Kenapa kita kaget Mio Kakak sih heboh sekali Tapi aku panik gara-gara Monster tadi Mio Hah Kok jadi monster sih kak Aku yakin sepertinya itu monster deh Mio Soalnya Dia besar sekali Mio Oh Kalian ada dengar suara gak Eh Jane tak dengar Oh Kalian gak ada dengar ya Yaudah deh Mungkin itu hanya halusinasi aku aja Dan sekarang Kita malah tidak menemukan kak Sakura Gimana dong nih Mio Kakak harus nyapu terus Oh Oh Itu itu Tiba-tiba Kereta apinya muncul Iya kak Tadi Tadi kan gak ada kan Iya Tadi bukannya sudah pergi Sekarang kenapa tiba-tiba muncul Apa yang terjadi ini Aneh-aneh sekali tempat ini Mio Kakak tunggu disini Coba Mio periksa Tunggu dulu Mio Mio coba mau lihat Apakah ada orang di dalam Hah Sini gak ada Kalau sebelah sini Ada gak ya Sepertinya ada orang Mio Mio Kamu ada lihat orang gak Mio Ada kak ada Mana 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 Itu kak Di pintu situ Coba aku lihat Wah iya Ada orang Hah Ini bukannya kakak yang tadi Kakak ada Ada apa ini Kenapa Kereta ini tiba-tiba muncul Hah Mio Dia kok tidak jawab sih Mio Dan juga Kenapa dia pucat sekali Iya kak Putih sekali Tadi emangnya dia pake baju warna itu ya kak Aku juga gak tau Tapi sepertinya Gak sepucat itu deh Mio Ayo kita tanya yang lain aja deh Sebelah sini ada orang gak ya Coba aku buka dulu pintunya Ada Disini ada Kenapa loncat-loncat Kakak lihat ke atas kak Lihat ke atas Mio Kakak Ayo kita kabur Tidak Tidak Kereta api ini Kereta api berantuk Ayo kita pergi Ayo-ayo Kita semua masuk ke mobil Wah kakak Mobilnya masih hidup kak Oh iya Tadi aku lupa matikan kuncinya Ayo-ayo Bibihara Ayo naik Kakak Atom sama Atom kak Waduh Mereka kemana ini Apa mungkin mereka sudah kabur Mereka sudah pulang Ayo kita tungguin aja deh Oh itu Itu dia Mio Raksasa hitam yang aku lihat tadi Mio Dia adalah Hantu Ayo-ayo kita kabur Aduh kenapa berat sekali mobil ini Mobilnya gak bisa jalan Ayo kak tancap 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 gas Ya aku sudah tancap Wah bisa-bisa Aduh-aduh Mio aku Aku malah lupa belok Rumah kita lewat Mio Kakak Ayo berhenti kak berhenti Kenapa Mio Mundur kak mundur Kita-kita ke tempat Yakuza aja kak Oh Maksudmu Mio Kita Kita bawa hantunya ke tempat Yakuza aja kak Supaya Yakuza nya dikejar hantu Oh iya Itu ide yang bagus Mio Ayo-ayo kita ke tempat Yakuza aja Itu dia Ada dua orang Yakuza Aduh Yakuza nya malah hilang Mio Apa mereka sembunyi Kita tunggu aja kak Oh ada raksasa Ayo kita serang raksasa itu Ayo kita serang raksasa aja Oh Mio Mio Lihat raksasa nya Malah kelahi sama Yakuza nya Mio Jadinya Kita pilih yang mana nih kak Oh Aku gak mau pilih dua-duanya Yang penting aku bisa kabur dari tempat ini Mio Tumpang Tumpang Kakak Ayo cepat buruan kak Oh Bihara Kamu kamu yakin kamu di atas Kenapa kamu malah pindah Di sebelahku jadi gak ada orang nih Eh Iya Ala takut Ala tak mau di dalam kakak Oh baiklah Terserah kamu aja Yang penting sekarang Ayo kita pulang Tadi raksasanya tidak mengikuti kita kan Mio Sudah enggak kak Ayo-ayo cepat masuk ke dalam Iya-iya cepat semua cepat turun Oh tidak Aku gak mau keluar malam-malam lagi Gak apa-apa deh Kalau gitu Aku nyapu-nyapu aja Asal aku tidak dikejar sama hantu raksasa itu Oh Tunggu dulu Ada suara di dalam Suara itu Oh hantu atau bukan Oh Kak Sakura Wah Kak Sakura Kak Sakura sudah pulang ya Ini-ini beneran kak Sakura kan Ini-ini bukan hantu kan Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Dadah Wah Syukurlah kakak Aku tadi takut sekali Ngomong-ngomong Ada yang kelupaan gak ya Mio Yes Yes Terima kasih.